Kebakaran menimpa sebuah pabrik triplek di Tulungagung. Tiga unit kendaraan damkar dikerahkan untuk proses pemadaman. Beruntung, api dapat segera dipadamkan sehingga tidak sampai menyebar ke area yang lebih luas. Sebuah tempat produksi triplek di desa Gamping, kecamatan Jambur Darat Tulungagung, mengalami kebakaran. Kebakaran yang menimpa ruang tempat pengeringan triplek itu diketahui karyawan pabrik sekitar pukul 4 pagi dan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dua unit truk pemadam dan satu unit truk suplai air milik damkar Tulungagung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung, api dapat dipadamkan sehingga tidak sampai menyebar ke area yang lebih luas di dalam pabrik. Petugas pemadam kebakaran Tulungagung, Atmojo Wahyu Nugroho, mengatakan penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan api di tungku pemanas yang terbawa kipas ke ruang pengeringan bahan triplek. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran itu. Kebakaran kita terima berita jam 04.15 menit, kita langsung meluncurkan tiga armada informasi plywood yang terbakar di wilayah campur darat Dusun Cermih. Jadi kita meluncurkan tiga armada karena beberapa bulan yang lalu juga pernah kebakaran. Yang terbakar apa? Yang terbakar open atau pemanas, thinner. Jadi penyebabnya kebocoran dari tungku yang ada blowernya akhirnya percikan api menjalar ke bahan-bahan plywood yang sudah terbakar. Untuk proses pemadaman? Untuk proses pemadaman kita butuh waktu setengah jam yang paling lama kita pembahasan karena kita harus menentukan sudah tidak ada asap maupun titik api. Tidak ada korban Pak ya? Untuk korban nih ya. Atmojo menambahkan kebakaran yang terjadi di pabrik Tiriplek di desa Gamping ini merupakan kejadian yang kedua. Beberapa bulan yang lalu pabrik itu juga mengalami hal serupa. Dari Tulung Agung, Agus Budianto melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.